Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Bukan video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin aja sebagai video ngobrol gitu ya Tentang website untuk kamus bahasa Jepang gitu Tapi disini untuk websitenya sendiri Websitenya website online, bukan Google Translate juga gitu Dan mungkin kalau di Indonesia ini KBBI online mungkin ya maksudnya gitu Dan disini untuk mengecek kanji ini bisa gitu Dan disini untuk kanjinya itu disusun dari beberapa radikals gitu Jadi radikals itu kayak semacam base dari kanji gitu Misalnya disini untuk chopper gitu Disini untuk kanjinya namanya adalah toe gitu Dan disini adalah dari uang dan ini kalau enggak salah ona ya Jadi ona itu biasanya onaji sih ya, mungkin maksudnya sama gitu Jadi mungkin yang sama dengan uang gitu Atau mungkin yang sama dengan emas ya, atau mungkin silver gitu Kin kan, kin atau kane, kane itu uang Kalau kin itu silver, kalau enggak salah saya juga enggak tahu sih Bahasa Jepang saya masih payah juga gitu Dan ya, yang sama dengan silver, 11-12 mungkin maksudnya chopper Atau mungkin perunggu gitu ya Nah, jadi disini untuk website-nya sendiri Namanya adalah jishow.org gitu Atau mungkin organization maksudnya Dan disini kalian juga bisa untuk mencari kanji dengan draw gitu ya Atau mungkin digambar Atau disusun menggunakan radikal gitu Dan disini untuk radikalnya, kalau enggak salah radikal kanji itu ada 100 ya 111 gitu Dan disini untuk yang 1, 2, 3 gitu ya Ini maksudnya apa bang gitu Mungkin kalau kalian yang baru belajar juga gitu Dan yang baru belajar bahasa Jepang dan enggak ngerti sama yang kayak gini Jadi ini adalah stroke-nya gitu Stroke itu adalah coretannya gitu Jadi disini untuk coretannya, disini ada yang ke-1 gitu Cuma ada 1 gitu, ini yang 1, 1, 1 gitu Dan untuk yang 2, 3, dan ya ada yang 17 juga gitu Untuk radikalnya gitu Nah, jadi radikalnya ini ya itu tadi gitu Jadi kayak apa? Kayak base form of one kanji So to speak Gak tau juga sih mungkin kayak gitu juga sih Saya juga gak terlalu paham juga sih bahasa Jepang Misalnya disini kita pengen cari yang dari 4 coretan deh Misalnya gitu kanjinya gitu Misalnya kita melihat di jalan mungkin Kalau kalian tinggal di Jepang Atau kalian misalnya lihat di game mungkin Kalau yang suka main game juga kayak saya Dan disini untuk kanjinya sendiri Misalnya dari yang Shin ya ini ya Shin atau Kokoro ya Ini kanji untuk Kokoro misalnya Dan disini kalau kalian klik satu kanji gitu Disini kalian bisa ngeklik kanji yang lainnya Tapi ada juga yang abu-abu Berarti ini gak bisa dikombinasiin Misalnya Kokoro Kokoro ini gak bisa disatuin sama Ini tuh apa ya? Yang tiga ini Kayaknya bukan Mi deh Atau mungkin sama Otoko nih Atau mungkin Ayah ya Kalau gak salah ya Jadi Shin sama Otoko itu gak bisa digabung Ya pokoknya yang abu-abu ini gak bisa dipilih gitu Dan mungkin kalau kalian melihat kanji gitu ya Melihat kanji yang ada Hukupnya misalnya kayak ada Kokoro gitu Tapi kok ada Otoko-nya juga gitu Di website-nya ini gak bisa dipilih Ya mungkin kalian salah gitu Untuk pilihnya gitu Karena disini juga ada kanji yang memang udah bisa dibilang apa ya Bisa dibilang sepaket gitu Misalnya contohnya untuk kanjinya nih Untuk yang sepaket itu Yang misalnya contohnya kayak begini gitu Disini untuk kanjinya sendiri Ini kalian gak bisa pilih dari radikalnya Gak bisa disusun Itu adalah salah satu kekurangan dari website ini Jadi Kalau kalian gak terbiasa gitu Untuk ngebongkar kanji gitu Kalian mungkin bisa bingung pakai website ini Tapi kalau mungkin kalian udah terbiasa Mungkin seminggu atau dua minggu Sering pakai ini Pakai website ini Mungkin bakal jadi gampang gitu Dan saya sih sering gitu ya Sering ngebongkar kanji Karena memang saya sedang bikin untuk tekstur game gitu Di emulator Citra gitu Jadi ya tinggal kalian cari aja gitu Untuk contohnya kayak gini Dan misalnya contohnya kayak gini juga Dan untuk kanjinya Tinggal kalian klik gitu Dan tinggal kalian cari gitu Untuk contoh kanjinya Nah Disini Ada bunyinya gitu Bagusnya disini ada hiragananya gitu Mungkin kalau kalian gak terbiasa gitu Untuk baca kanjinya Karena untuk kanji Ketika digabungin sama hiragana Itu bunyinya bisa beda-beda gitu ya Dan misalnya disini Bunyinya H ya Ini kalau ngasal H bukan sih H ya H sama San gitu Dan disini H C San Jiru Maksudnya adalah To hasten to join To hurry to visit Dan ya memang ini pakai bahasa Inggris juga sih ya Jadi bukan bahasa Indonesia Dan gak ada juga sih Kalau gak salah yang pakai bahasa Indonesia gitu Dan disini juga ada Run Galop Galop ini biasanya dikuda ya Dikuda Dan Ini termasuk Jin meyo kanji Atau kalau Mei itu jin Jin itu orang gitu Mei itu jumlah ya Mei itu Nanmei Nanmei sama ya Kalau gak salah sih Iya sih Jadi pokoknya Kayaknya sih ini nama Di orang biasanya gitu Beda sama kanji Yang gak ada namanya ya Kalau gak salah itu namanya Joyo kanji deh Kalau gak salah ya Jadi kalau ada Jadi ada Jin meyo kanji Dan ada Joyo kanji Kalau gak salah itu namanya Cuma saya juga Ya itu tadi sih Bahasa Jepang saya masih payah gitu Dan disini juga Bukan cuma ada bunyi dari kanjinya doang Ada bunyi kun Dan bunyi on gitu Jadi ada bunyi kunnya adalah Hasero gitu Dan untuk bunyi onnya adalah Chi ya Ini kalau gak salah Chi atau Ji mungkin Ya ini Ji ya Kalau gak salah Ji Ya gak tau juga sih Saya pasti payah juga Dan Disini sih Menurut saya ini udah lengkap Dan Youtuber Jepang yang saya tonton pun Dia pakai website ini gitu Untuk Mencari kanji Misalnya mungkin untuk mencari artinya Dan ini juga Ada contoh kalimatnya gitu ya Dan Ya Menurut saya sih ini Websitenya bagus banget Dan ini websitenya gratis juga sih ya Dan biasanya sih Untuk kanjinya ini Ada detailnya gitu Jadi misalnya ini Kanji yang dipakai untuk JLPT berapa gitu Misalnya N5 Atau mungkin N1 gitu Misalnya contohnya untuk yang N1 itu adalah Gatsu ya Atau mungkin Moon Ya atau bulan month Mungkin bisa juga Jadi ini Adalah kanji untuk Bulan Atau month gitu Ya Disini kita akan cari aja Disini ada Detailnya JLPT N5 Mungkin kalau yang Untuk nama itu Gak masuk ke JLPT Mungkin ya Dan ini adalah Joyo kanji Dan Menurut saya sih ini Bagus banget sih website ini Bisa kalian pakai aja Untuk Cari-cari kanji Mungkin bagi kalian yang Memang Lagi belajar bahasa Jepang Tapi Ya kalian harus bisa Ngebongkar kanjinya gitu Dan Ya mungkin disini kita akan Coba cari mungkin Contohnya gitu ya Kanji Ya Apapun lah Kanji apapun gitu Misalnya disini Oke Untuk disini kanji apa nih Parent Disini adalah yang ini gitu ya Kanjinya adalah yang Mie Bukan Mie Jadi ini Dicampur gitu ya Kanji yang ini Radicalsnya adalah Yang ini gitu ya Yang 7 ini Yang 7 coretan Ditambah Oke Ditambah yang itu Dan adalah yang ini gitu Hasilnya nanti bakal ketemu Tinggal kalian pilih Dan tinggal kalian cari gitu Dan ya mungkin Kalau Saya sih Memang udah biasa gitu Udah biasa Ngebongkar kanji Walaupun ada beberapa kanji Juga yang saya bingung Dan Yang radikalnya Ada yang saya gak tau gitu Karena memang kebanyakan juga Kalau gak salah ada 100 Ya jadi saya Agak cepat gitu Untuk Menemukan kanjinya gitu Untuk Ngebongkarinnya Untuk Nah bagusnya juga Dari website ini Ada contoh kalimatnya Contohnya kayak gini Disini ada yang bahasa Jepangnya Kalau yang kanji Ini diatasnya ada hiragananya Jadi kalian mungkin Kalau belum terbiasa Baca kanji Kalian bisa baca aja hiragananya Dan Disini juga yang bawahnya Ada Ana married without the knowledge Of her parents Itu sedih banget sih Itu Ini 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 bukan Bukan untuk Bukan untuk anak-anak Udah untuk anak-anak Dan ya jadi Cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for coaching Bye bye